Pemimpin Hamas Osama Hamdan menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi sosok menghambat bagi Israel-Palestina dalam mencapai kesepakatan. Bahkan Hamdan menyebut bahwa Netanyahu tak tertarik bahas pembebasan Sandra dan menyebut bahwa negosiasi terjebak dalam lingkaran setan. Dikutip darah Tribun News pada 5 April, kabar itu disampaikan Hamdan pada konferensi pers yang diadakan di Beirut beberapa waktu lalu. Hamdan menegaskan belum ada kemajuan dalam pembicaraan genjatan senjata di Gaza meskipun ada fleksibilitas yang ditunjukkan oleh Hamas. Hamdan mengatakan Netanyahu justru memberikan hambatan yang menghalangi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Selain itu Hamdan juga menuding Netanyahu terus mengelak dan tidak tertarik untuk bahas pembebasan Sandra Israel. Sepatah informasi akhir, upaya Mesir dan Qatar yang didukung oleh Amerika Serikat sejauh ini gagal mencapai genjatan senjata. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Benwir dikabarkan telah menjadi target penculikan dan pembunuhan di sebuah bandara. Namun sebelum aksi itu terjadi, Dinas Keamanan Dalam Negeri Israel atau Shinbek dikabarkan berhasil membekuk jaringan dari kota Rahat. Di Kutub Darat Tribun News pada 5 April, kabar itu melansir laporan dari sumber Kaberni pada Kamis 4 April 2024. Kaberni melaporkan bahwa Shinbek menangkap sel atau jaringan dari kota Rahat yang berencana membunuh Benwir. Selain berencana membunuh, jaringan itu dilaporkan juga berencana menculik tentara Israel. Sepatah informasi saja, Itamar Benwir adalah seorang pengacara Israel dan politikus sayap kanan ultranasionalis ekstrim. Dia dikenal sebagai sosok kontroversial karena terus menyuarakan permusuhan terhadap hal yang berkaitan dengan Palestina. Benwir juga dikenal sebagai sosok sentral yang menyerukan agar Israel terus melanjutkan agresi dan pendudukannya di Gaza. Amerika Serikat kena getah dari serangan Israel yang dilakukan di Namaskus pada Senin 1 April 2024 lalu. Pembadan Angkatan Udara Pusat Amerika Serikat di Timur Tengah Alexus Grinkiewicz menilai bahwa Amerika Serikat beserta pasukannya akan berpotensi menjadi target sah bagi proksi Iran. Diputada Tribun News pada 5 April, kabar itu melansir laporan dari sumber Kaberni pada Kamis 4 April 2024. Alexus Grinkiewicz menyatakan keprihatinannya soal ancaman pembalasan Iran atas serangan Israel tersebut. Grinkiewicz menyiratkan dari apa yang digaungkan Iran Amerika Serikat bakal kena imbas pembalasan. Menurutnya Amerika Serikat dan pasukannya di seluruh pangkalan akan berada dalam bahaya. Lantaran proksi Iran akan menjadikan mereka target sah termasuk di Irak dan Suria. Israel siaga tinggi, batalkan libur pasukan dan mulai aktifkan sistem jamming GPS untuk bersiap menangkis kempuran proksi Iran. Diputada Tribun News pada 5 April, kabar itu disampaikan saluran 14 Israel pada Kamis 4 April 2024. Diketahui serangan Iran akan tetap digencarkan. Lantaran menjadi upaya membalas dendam kematian perwira tinggi senior pasukan Quds dari unit elit IRGC. Serta serangan tak pandang bulu ke konsulat negara tersebut di Damascus, Suriah pada Senin 1 April lalu. Sehingga sumber utama melaporkan bahwa satu diantara persiapan menghadapi serangan Iran, Israel melakukan pembatalan cuti para tentaranya selama akhir pekan. Selain itu, Khan juga pada Kamis melaporkan bahwa Israel mengaktifkan sistem jamming GPS di seluruh Israel. Kedua upaya itu dilakukan di Israel sebagai upaya mengantisipasi serangan gencar dari proksi Iran. Israel telah menjadi target sah pasukan Lebanon dan Suriah. Terbaru, Hezbollah menyatakan telah membombardir markas komando pasukan Israel pada Kamis 4 April 2024. Dikutip darah Tribun News pada 5 April, kabar itu mengutip pernyataan dalam laporan sumber utama PT pada Kamis 4 April 2024. Diketahui lokasi bombardemen dilakukan di Liman dan konsentrasi pasukan Israel di belakang pangkalan militer Jal Al-Alam. Rinciannya, markas komando Brigade Liman diserang dengan artileri sedangkan posisi pasukan Israel di belakang pangkalan digempur dengan rudal. Di satu sisi, kantor berita Rusia Sputnik melaporkan serangan rudal setidaknya sebanyak tiga proyektil. Asal tembakan dilaporkan dari arah Suriah, menyasar pangkalan militer IDF di Golan hingga mengakibatkan sirine peringatan bahaya terpunyi. Pemimpin gerakan ansaralah Yaman Syed Abdul Malik Al-Hauti tekankan bahwa Israel telah melakukan genusida di tanah Palestina. Ia bahkan menyebut bahwa Israel sudah dalam tahapan menuju kehancuran. Dikutip dari Al-Mayadin pada 5 April, kabar itu disampaikan Al-Hauti dalam pidato hari Al-Quds pada Kamis 4 April waktu setempat. Syed Al-Hauti menyinggung situasi di medan perang di Gaza. Ia menegaskan bahwa Brigade Al-Qasyam bersama dengan vaksi perlawanan Palestina lainnya menimbulkan kerugian besar di semua sumbu tempur Israel. Al-Hauti menekankan bahwa serangan roket yang diluncurkan perlawanan telah mengejutkan musuh Israel dan memperkuat keputus asaan mereka. Selain itu, Al-Hauti juga menekankan bahwa ketabahan dan ketangguhan pejuang perlawanan di Gaza merupakan kegagalan dan kekalahan bagi Israel. Serta menandai sebuah tahap baru di mana Israel sedang menuju kehancuran. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.